Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 1. Terang di dalam gelap Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama dengan Allah. Ia selalu hidup dan ia sendiri adalah Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan tidak sesuatu pun ada kalau tidak diciptakan olehnya. Di dalam dia ada hidup kekal, dan hidup inilah yang memberi terang kepada segenap umat manusia. Hidupnya adalah terang yang bersinar menembus kegelapan, dan kegelapan tidak akan pernah dapat memadamkan terang itu. Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk meyakinkan orang bahwa Yesus Kristus adalah terang yang sejati. Yohanes sendiri bukanlah terang itu. Ia hanya saksi yang menyatakan siapa terang itu. Kemudian terang sejati itu datang untuk menerangi setiap orang di dunia. Tetapi, walaupun dunia diciptakan olehnya, dunia tidak mengenalnya ketika ia datang. Di negerinya sendiri pun dan di antara umatnya, bangsa Yahudi, ia tidak diterima. Hanya sedikit saja yang menyambut dan menerima dia. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang harus mereka lakukan hanyalah percaya bahwa ia berkuasa menyelamatkan mereka. Semua orang yang percaya akan dilahirkan kembali. Tetapi, bukan kelahiran jasmani. Sebagai hasil dari nafsu atau rencana manusia. Melainkan karena kehendak Allah. Kristus telah menjadi manusia dan hidup di dunia ini di antara kita. Ia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Beberapa di antara kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan anak tunggal dari Bapak Surgawi. Yohanes menyatakan dia kepada orang banyak dan berkata kepada mereka. Inilah orang yang kumaksudkan ketika aku berkata. Akan datang seseorang yang jauh lebih besar daripada aku. Karena ia telah ada lama sebelum aku ada. Kita sekalian telah menikmati kasih karunianya. Yaitu berkat-berkatnya yang melimpah ruah ke atas kita. Karena Musa hanya memberikan taurat disertai tuntutannya yang berat dan hukuman tanpa ampun. Tetapi, Yesus Kristus membawa pengampunan yang penuh dengan kasih bagi kita. Sesungguhnya tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anaknya yang tunggal sudah melihatnya. Karena dialah sekutu Bapak yang telah menceritakan segala sesuatu tentang dia kepada kita. Para pemimpin orang Yahudi mengutus para imam dan imam pembantu dari Yerusalem untuk bertanya kepada Yohanes apakah dia Mesias. Dengan tegas ia menjawab, Aku bukan Kristus. Kalau begitu, siapakah engkau? Tanya mereka. Apakah engkau Elia? Bukan, jawabnya. Apakah engkau Nabi itu? Bukan. Jadi, siapakah engkau? Katakanlah kepada kami, agar kami dapat memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apa yang dapat kau katakan mengenai dirimu sendiri? Ia menjawab, Akulah yang dinubuatkan oleh Yesaya sebagai suara yang berseru-seru dari Gurung Tandus. Siapakah dirimu bagi kedatangan Tuhan? Kemudian mereka yang telah diutus oleh orang-orang farisi itu bertanya kepadanya, Jikalau engkau bukan Mesias atau Elia atau Nabi itu, mengapa engkau berani membaptiskan? Yohanes berkata kepada mereka, Aku hanya membaptiskan dengan air, tetapi di antara orang banyak ini ada seseorang yang belum pernah kalian jumpai, yang akan segera memulai pelayanannya di antara kalian, dan menjadi hambanya pun aku tidak layak. Peristiwa ini terjadi di Betania, sebuah kampung di seberang sungai Jordan, di mana Yohanes mengadakan pembaptisan. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu ia berkata, Kemudian Yohanes menceritakan bahwa ia melihat roh kudus dalam rupa seekor berumur pati, turun dari langit, dan hinggap di atas Yesus. Aku tidak tahu bahwa dialah orangnya, kata Yohanes pula. Tetapi, ketika Allah mengutus aku untuk membaptiskan orang, ia berkata kepadaku, Jika engkau melihat roh kudus turun, dan hinggap di atas seseorang, maka dialah yang kau cari. Dialah yang membaptiskan dengan roh kudus. Aku telah melihat hal itu terjadi pada orang ini, Karena itu, aku memberi kesaksian bahwa ia adalah anak Allah. Murid-murid Yesus yang pertama Keesokan harinya, ketika Yohanes sedang berdiri bersama dengan dua orang muridnya, lewatlah Yesus. Yohanes memandang dia, lalu berkata, Lihat, itulah anak domba Allah. Kedua murid Yohanes itu berpaling, Lalu mengikuti Yesus. Yesus menoleh dan melihat mereka mengikuti. Kalian mau apa? Tanyanya. Guru. Sahut mereka. Dimanakah guru tinggal? Ikutlah dan lihat sendiri, katanya. Lalu mereka itu mengikuti dia ke tempat ia tinggal dan berdiam bersama dia dari jam 4 petang sampai malam hari. Salah seorang dari keduanya ialah Andreas, saudara Simon Petrus. Kemudian Andreas pergi mendapatkan Simon dan berkata, Kami telah menemukan Mesias. Lalu dibawanya Simon kepada Yesus. Yesus menatap Simon sejenak, lalu berkata, Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Tetapi engkau akan dinamakan Petrus. Artinya batu karang. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Marilah, ikut aku, katanya. Filipus berasal dari Betsaida, kampung halaman Andreas dan Petrus. Kemudian Filipus pergi mencari Nathanael, serta berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, orang yang telah diberitakan oleh Musa dan para nabi. Namanya Yesus, putra Yusuf dari Nazaret. Nazaret, seru Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik berasal dari sana? Mari, ikutlah dan lihat sendiri. Sahut Filipus. Ketika mereka hampir sampai, Yesus berkata, Inilah orang yang jujur, putra Israel sejati. Bagaimana engkau mengetahui perangai saya? Kata Nathanael. Yesus menjawab, Aku melihat engkau di bawah pohon arah, sebelum Filipus menemukan engkau. Nathanael menjawab, Engkau adalah anak Allah, Raja Israel. Yesus bertanya kepadanya, Apakah engkau percaya, karena aku berkata bahwa aku telah melihat engkau di bawah pohon arah? Engkau akan melihat bukti-bukti yang lebih besar daripada ini. Bahkan, engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah bolak-balik kepadaku, Mesias. Terima kasih telah menonton!